Selamat datang di channel Great People Indonesia Sebelum kita nonton videonya Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share Selamat menyaksikan PO Rosalia Indah yang biasa disabar osin adalah perusahaan otobus yang banyak dimenati oleh customer karena armada yang terawat dan fasilitas lengkap pelayanan yang baik serta harga tiket bus yang ramah di kantong alias terjangkau Berawal dari pasangan suami istri yang sederhana yaitu Bapak Justini Suroso dan Ibu Justina Rahyuni Suroso mengawali perjuangannya mendirikan usaha transportasi pada tahun 1983 di Jawa Tengah yang waktu itu hanya satu armada jenis bus kol diesel AD 9866A dengan membawa penumpang Solo Blitar Setelah itu berlanjut dengan usaha travel dengan terayak Jogja Surabaya, Jogja Blitar, Malang Pada tahun 1991 Barulah mempunyai lima armada bumel non-AC dengan merek Hino tipe AK Dan sejak saat itu secara resmi PO Rosalia Indah resmi mendapat izin usaha biru perjalanan umum dari Depar Postel Durjan Pariwisata dengan alamat kantor di Jalan Raya Sulus Ragen Karanganyar, Jawa Tengah Pada tanggal 15 April 2015 PO Rosalia Indah berubah menjadi perusahaan berbadan hukum dengan nama PT Rosalia Indah Transport Asal-usul penggunaan nama Rosalia Indah diambil dari nama anak pertama dari pemilik PO Rosalia Indah Bapak Justini Suroso membangun PO Rosalia Indah dengan kerja keras Di awal merintis usaha ini Bapak Suroso menangani sendiri semua pekerjaan dari manajemen cari penumpang mengurus kecelakaan jadi calo mengatur sopir dan lain-lain Dan yang unik disini ternyata Bapak Suroso mengawali pekerjaan sebagai kondiktor bus Dengan berjalannya waktu kini PO Rosalia Indah menjadi salah satu perusahaan otobus paling sukses di Indonesia khususnya di Jawa Tengah Kini PO Rosalia Indah memiliki sumber daya manusia lebih dari seribu personil dan lebih dari 140 kantor perwakilan Agen Rosalia Indah sudah tersebar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Bahkan PT Rosalia Indah Transport juga siap melayani pariwisata dan charter bus pariwisata dengan armada pariwisata Perusahaan bus Rosalia Indah ini sangat populer karena terkenal dengan armada bus yang selalu tampil mewah dan nyaman Berbagai macam jenis bus banyak digunakan oleh Rosalia Indah antara lain Jetbus Karuseri Adiputro Legacy Sky Karuseri Laksana Levonek Karuseri New Armada dan lain-lain Selain itu, Rosin juga menyediakan berbagai macam kelas yang sesuai dengan kebutuhan penumpang yang pertama adalah kelas super top SHD dengan fasilitas reclining seat 21 AC toilet LCD TV personal TV musik selimut bantal food rest leg rest makan perasmanan air mineral dan wifi yang kedua adalah kelas eksekutif plus SHD dengan fasilitas reclining seat 22 AC toilet LCD TV musik selimut bantal food rest leg rest makan perasmanan air mineral dan wifi yang ketiga adalah kelas super eksekutif dengan fasilitas reclining seat 21 AC toilet LCD TV musik selimut bantal food rest leg rest makan perasmanan air mineral dan wifi yang keempat adalah kelas eksekutif plus dengan fasilitas reclining seat 22 AC toilet LCD TV musik selimut bantal food rest leg rest makan perasmanan dan air mineral yang kelima adalah kelas eksekutif dengan fasilitas reclining seat 22 AC toilet LCD TV musik selimut bantal food rest makan perasmanan dan air mineral yang keenam adalah kelas VIP dengan fasilitas reclining seat 22 AC toilet LCD TV musik selimut leg rest food rest makan perasmanan dan air mineral yang ketujuh adalah kelas bisnis dengan fasilitas reclining seat 22 AC LCD TV musik makan perasmanan dan air mineral dan yang terakhir adalah jenis micro bus yaitu bus dengan bodi medium dengan fasilitas reclining seat 22 AC LCD TV musik selimut bantal makan perasmanan dan air mineral PO Rosalia Indah juga sangat memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan dengan di setiap armada bus dilengkapi dengan apar yaitu alat pemadam api ringan dan juga ada emergency exit serta palu pemecah kaca sebagai sarana keselamatan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan selamat menikmati